Hai guys, balik lagi sama gue, channel Lee Foffer Do Something D. Di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi happening banget, yaitu Artificial Intelligence alias AI. Serius, AI ini udah bukan cerita fiksi ilmiah lagi, tapi beneran lagi mengubah hidup kita dengan cepat di tahun 2024 ini. Dari yang simple kayak rekomendasi lagu di Spotify, sampai yang canggih kayak mobil self-driving, AI ada di mana-mana. Di video ini, gue bakal ngebahas 10 cara AI udah merubah hidup kita, mulai dari cara kita bekerja, belajar, sampai bersenang-senang. So stay tuned. Oke guys, mari kita mulai dari hal yang paling sering bikin pusing kerjaan. Dulu, mikirin kerjaan bisa bikin kepala berasap, email numpuk, deadline mepet, belum lagi revisi dari klien yang gak ada habisnya. Tapi tenang, sekarang udah ada AI yang siap jadi partner kerja paling ngerti. Pernah denger Notion AI atau Grammarly? Nah, aplikasi ini bisa bantu kita nulis dokumen dan email dengan lebih cepat dan akurat. Grammarly misalnya, bisa ngasih tau kalau ada typo, grammar error, bahkan saran kalimat yang lebih bagus. Dan yang bikin hidup lebih mudah lagi, ada chat GPT. Bayangin, kita punya asisten virtual yang siap sedia 24-7. Intinya AI di dunia kerja itu ibarat punya asisten super yang bisa ngebantu kita kerja lebih efisien dan cepat. Sekarang, mari kita bahas tentang kesehatan. Dulu, kalau ngerasa gak enak badan pasti langsung panik. Browsing gejala di Google dan ujung-ujungnya malah makin parno sendiri. Ya gak? Nah, sekarang udah ada AI yang bisa bantu kita pantau kesehatan dengan lebih mudah dan tenang. Aplikasi kayak MyFitnessPal misalnya, udah pake AI buat ngasih rekomendasi makanan dan olahraga yang sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Jadi, kita bisa hidup lebih sehat tanpa harus pusing hitung kalori atau nyusun menu diet sendiri. Gak cuma itu, ada juga aplikasi kayak Ada Health yang bisa ngebantu analisis gejala penyakit yang kita rasain. Tinggal jawab beberapa pertanyaan di aplikasi, AI bakal ngasih tau kemungkinan penyebabnya dan saran tindakan apa yang perlu kita lakuin. Tentu aja, aplikasi ini bukan pengganti dokter, tapi setidaknya bisa ngasih kita ketenangan sebelum ketemu dokter beneran. Bayangin, di masa depan, mungkin kita bisa punya dokter pribadi berbasis AI yang selalu siap siaga 24 jam. Lanjut ke dunia pendidikan. Dulu, belajar seringkali identik dengan buku tebal, guru killer, dan metode belajar yang monoton. Tapi sekarang, AI udah mengubah cara kita belajar jadi lebih seru dan personal. Aplikasi kayak Duolingo misalnya, udah pake AI buat nyesuaiin metode pembelajaran bahasa asing sama kemampuan dan kecepatan belajar kita. Jadi, belajar bahasa asing jadi lebih asik dan gak ngebosenin kayak dulu lagi. Platform edukasi online kayak Khan Academy juga udah pake AI buat ngebantu siswa belajar lebih efektif. Singkatnya, AI di dunia pendidikan udah bikin belajar jadi lebih interaktif, personal, dan pastinya, anti-bosan. Nah, sekarang masuk ke ranah yang paling seru hiburan dan kreativitas. Pernah gak sih kalian ngebayangin bisa bikin karya seni keren cuma dengan bantuan AI? Sekarang, hal itu udah bukan mimpi lagi guys. Aplikasi kayak Mid Journey misalnya, bisa ngebantu kita menciptakan karya seni digital yang menakjubkan cuma dengan mengetikkan beberapa kata kunci. AI bakal ngubah imajinasi kita jadi gambar yang gak kalah keren dari karya seniman profesional. Buat kalian yang suka ngedit video, ada Runway ML yang bisa ngebantu proses editing jadi lebih cepat dan mudah. AI bisa ngebantu ngilangin objek yang gak diinginkan, ngasih efek visual yang keren, bahkan ngedit video secara otomatis sesuai dengan mood yang kita inginkan. Intinya, AI di dunia hiburan dan kreativitas udah membuka pintu lebar-lebar buat siapa aja yang pengen berkreasi. Gak peduli seberapa jago skill kita. Yang penting, punya ide dan bay ini angband issue mewujudkannya. Oke guys, sekarang kita beralih ke topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mobilitas dan transportasi. Ingat gak sih dulu, waktu kita harus buka peta gede banget cuma buat nyari jalan. Atau waktu kita terjebak macet berjam-jam karena salah pilih rute. Untungnya, sekarang ada AI yang siap jadi navigator andalan kita. Google Maps misalnya, udah pake AI buat ngasih kita rute tercepat dan terhindar dari kemacetan. AI di Google Maps bisa menganalisis kondisi lalu lintas secara real-time dan ngasih tau rute alternatif yang lebih lancar. Dan yang paling keren, teknologi self-driving car kayak yang dikembangkan Tesla udah semakin canggih berkat AI. Bayangin di masa depan, kita bisa rebahan santai di mobil sambil baca buku atau nonton film. Sementara AI yang nyetirin mobil dengan aman dan nyaman. Singkatnya, AI di bidang transportasi udah ngebantu kita bepergian dengan lebih mudah. Hap cepat, gue cepat stress. Siapa di sini yang hobinya belanja online? Nah, kalian pasti udah gak asing lagi sama fitur rekomendasi produk yang suka muncul di e-commerce favorit kalian. Yup, fitur itu juga adalah salah satu contoh penerapan AI yang udah ngebantu hidup kita jadi lebih mudah dan menyenangkan. AI di e-commerce bisa ngerekomen produk yang sesuai sama preferensi dan histori belanja kita. Jadi, kita gak perlu repot-repot scroll berjam-jam buat nemuin produk yang kita inginkan. Gak cuma itu, AI juga bisa ngebantu kita nemuin produk dengan harga terbaik, ngasih tau promo menarik, bahkan ngasih saran ukuran dan warna yang pas buat kita. Seru banget kan? Intinya, AI di dunia belanja online udah bikin pengalaman belanja kita jadi lebih personal, efisien, dan pastinya bikin kalem. Di era digital ini, kita pasti gak bisa lepas dari media sosial kan? Nah, tahukah kalian kalau AI juga udah banyak berperan di balik layar media sosial favorit kita? AI di media sosial bisa ngebantu kita terhubung dengan teman dan keluarga dengan lebih mudah, menemukan konten yang relevan dengan minat kita, bahkan ngebantu kita terhindar dari konten negatif dan ujaran kebencian. Misalnya, AI di Instagram bisa ngebantu kita menemukan akun-akun baru yang sesuai dengan minat kita, memberikan rekomendasi hashtag yang relevan, bahkan mendeteksi dan menghapus kos komentar spam atau ujaran kebencian. Intinya, AI di dunia media sosial udah ngebantu kita membangun koneksi yang lebih bermakna, menemukan konten yang lebih relevan, dan menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan aman. Ingat nggak sih dulu waktu kita harus bawa-bawa kamus tebal buat nerjemahin bahasa asing? Atau waktu kita harus repot-repot nyari guide lokal cuma buat ngobrol sama orang asing? Untungnya, sekarang udah ada AI yang bisa jadi juru bahasa pribadi kita. Aplikasi translate bahasa berbasis AI kayak Google Translate udah semakin canggih dalam menerjemahkan bahasa asing secara real time. Nggak cuma teks, AI juga bisa nerjemahin suara dan gambar dengan akurasi yang tinggi. Bayangin, kita bisa ngobrol sama orang asing dengan lancar tanpa harus pusing mikirin grammar atau kosa kata. Kita juga bisa dengan mudah memahami isi menu makanan, rambu-rambu jalan, atau dokumen penting dalam bahasa asing. Intinya, AI di bidang penerjemahan bahasa udah ngebantu kita meruntuhkan batas bahasa dan budaya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia dengan lebih mudah dan percaya diri. Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya rumah pintar kayak di film-film fiksi ilmiah? Rumah yang bisa ngerti perintah suara kita, ngatur pencahayaan dan suhu ruangan secara otomatis, bahkan ngebantu kita masak dan bersih-bersih rumah. Nah, sekarang hal itu udah bukan kayalan lagi guys. Perangkat smart home berbasis AI kayak Amazon Alexa dan Google Assistant udah semakin populer dan mudah diakses. Kita bisa ngontrol berbagai perangkat elektronik di rumah cuma dengan perintah suara, mulai dari menyalakan lampu, menyetel musik, sampai mengecek jadwal harian. Nggak cuma itu, AI di smart home juga bisa ngebantu kita menghemat energi, meningkatkan keamanan rumah, dan pastinya bikin hidup kita jadi lebih praktis dan nyaman. Intinya, AI di bidang smart home udah ngebantu kita mewujudkan impian punya rumah pintar yang futuristik dan ramah lingkungan. Guys, itu tadi 10 cara AI udah ngubah hidup kita di tahun 2024. Dari dunia kerja, kesehatan, pendidikan, hiburan, sampai kehidupan sehari-hari, AI udah ngasih dampak yang luar biasa. Tapi, ini baru permulaan guys. Di masa depan, AI diprediksi bakal semakin canggih dan ngebawa perubahan yang lebih revolusioner lagi. Mungkin aja, di masa depan, kita bisa punya robot asisten pribadi, mobil terbang otonom, atau bahkan bisa teleportasi berkat AI. Seru banget kan? Yang pasti, AI ada di sini bukan buat ngambil alih dunia kita, tapi buat ngebantu kita ngelakuin hal-hal hebat dan bikin hidup kita jadi lebih baik lagi. Gimana guys? Seru banget kan ngelihat gimana AI udah mengubah hidup kita jadi lebih mudah, efisien, dan personal. Dari yang ngebantu kerjaan, jaga kesehatan, sampai ngembangin kreativitas, AI bener-bener udah jadi bagian penting dari kehidupan kita di tahun 2024 ini. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen ngerasain sendiri kecanggihan AI, cobain deh aplikasi-aplikasi yang udah gue sebutin tadi. Gue yakin, kalian bakal takjub sama kemampuan AI yang luar biasa. Jangan lupa subscribe channel channel Ifartuosa Petdi buat dapetin video-video menarik lainnya seputar teknologi dan tren terbaru. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan tulis di kolom komentar pengalaman seru kalian pakai AI. Sampai jumpa di video selanjutnya.